Terima kasih telah menonton! 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 1, 2, 3 Sekarangnya akan kita aman Nah ini kalau sisa lepas pakai paha ayam yang tidak divilet Itu kemungkinan akan lebih lama matangnya ya? Iya, betul Kalau sudah divilet terlebih dahulu akan lebih cepat sisa lepas Nah ini kita akan saring Wah ini banyak banget ya korek Fia Ini sih kayaknya cukup untuk satu keluarga ya korek Fia Iya, betul Nah bumbunya ini kita masak lagi sesuai first Kaldunya kita masak lagi Kita tambahkan dengan bumbu-bumbu yang lain ya Ada 1 sendok teh cabai bubuk Lalu ada chili flake Udah kelihatan merah ya kaki, udah mulai kelihatan spicy ya Nah sama kayaknya kalau sekarang tuh udah mulai banyak restoran ramen Yang menambahkan cabai rawit di kak di bahan lengkapnya Itu juga bisa sisa lepas tambahkan ya Nah ini kita tadi sudah kita masukkan garam, gula pasir, merica bubuk dan juga soy sauce Ini ada 2 sendok makan soy sauce Nah ini tinggal kita tunggu mendidih aja sisa o'fars Terus tadi ada ayamnya, diapain tuh pada si ayamnya? Ayamnya yang akan serta potong kotak-kotak ayu ini Nah ini kita lagi merobus Jadi tadi kaldunya sudah disaring Nah ini si air kaldunya ditambahkan dengan cabai bubuk, chili flake, soy sauce, garam, gula dan rican Dan ini bisa lepas Nah ini paha ayamnya yang sudah tadi direbus Ini masih menggunakan kulitnya ya Kak Rishi ya? Iya, kulitnya masih naik lagi Nah ini tuh sesuai sese lepas mau pakai kulitnya atau enggak Kalau yang suka boleh ditambahkan Kalau enggak suka juga enggak usah dipakai enggak apa-apa Nah ini kita langsung potong kotak-kotaknya Kak Rishi ya Nah ini nanti dimasukin lagi ke kuahnya atau dipisah aja di Kak Rishi? Nanti ini dipisah aja Kak Indri Jadi enggak bisa masukkan Oh jadi disajikan di makhluk aja Kak Rishi Iya ya Kak Rishi Nah ini kalau bikin sendiri sih bisa disesuaikan ya Kak Rishi ya Ayam yang mempotongannya sebesar apa gitu ya Mau di filet melebar itu juga bisa Kalau ini kita potong kotak-kotak Nah ini juga ada yang tanya nih Kak Ini itu boneless ya Kak? Iya nih tapi tadi kita tulangnya juga tetap dimasukin ya Kak Rishi Supaya kaldunya lebih burih ya Kak Indri Harusnya jadi lebih burih Nah ini bisa dilihat kuahnya sudah mulai mendidih Dan tadi ayamnya juga sudah kita potong-potong Sekarang tinggal kita sajikan ya Sosophers Wah ini udah siap disantap nih Sosophers Ini kita langsung, wah ini udah ada wakup sajinya Jadi kita langsung masukkan mie ramennya Tadi kita menggunakan mie ramen kering yang sudah kita rebus Wah ini udah banyak banget yang aksen nih Kak Rishi Ada dari Vakva Terus juga ada dari Otista Samarinda, Kalimantan Timur Dan juga ada dari Surabaya udah hadir nih Wah tapi kita udah ditunggu Iya betul Sebenernya kita udah mau selesai nih Kak Rishi Terus Sosophers gue usah khawatir nanti bisa Masih bisa ditonton lagi videonya Ada di Facebook dan juga kalo di Instagram itu selama 1 tahun 24 jam Dan juga nanti masih akan di upload juga di Youtube channel Kak Rishi Jadi jangan lupa untuk subscribe Youtube channel Kak Rishi Ini sedap nih Ini apa nih Kak Rishi Ini jamur Hyoko atau jamur Sitake Tadi kita gunakan jamur Sitake kering Nah ini sudah kita rebus Oh kalo mau pakai Jadi sudah bisa langsung dikonsumsi Jamur yang panjang-panjang itu juga boleh ya Kak Rishi Iya boleh Apa tuh namanya Kak Rishi Jamur yang putih panjang itu loh Jamur Inoki bisa pakai yang Inoki Nah iya biasanya kan suka pakai itu ya Kak Rishi Iya jamur Emang kalo ramen tuh cerihannya dengan jamur rumput laut gitu ya Dan biasanya telur rumputnya juga setengah matang tuh Kak Rishi tuh Wah iya kalo Sosophers yang gak suka setengah matang itu bisa telurnya dimatangkan Ya jadi itu pilihan ya buat Sosophers di rumah Nah ini Arita juga nih Kak apa sih perbedaannya mie ramen dengan mie biasa Itu biasanya dari teksturnya gitu ya Kak Rishi ya Iya betul dan dia bentuknya juga agak berbeda sedikit ya Kak Rishi Kalo mie telur itu biasanya lebih tebal ya Lebih tebal Kalo ini kita suka pakai Nah kalo mie ramen itu agak tipis di Sosophers Nah tapi mie nya juga sesuai keluar Sosophers ya Kalo mau pakai mie telur juga sebenernya masih bisa-bisa aja sih Kak Rishi ya Cuman bedanya kalo mie telur itu biasanya dia lebih melebar Tipih dan lebar Atau kalo Sosophers mau menggunakan mie telur yang gula itu juga bisa Atau pakai udun juga bisa gak sih Kak Rishi? Bisa kalo Sosophers suka udun Tapi dia kan lebih lebar gitu ya Kak Rishi Iya Jadi kayak udun kuah ramen Nah ini kita akan tuang kuahnya Wah ini baunya udah berasa sangat pedis nih Sosophers Wah ini ada wangi dari soy sauce nih gitu loh Kak Rishi Ini enak banget sih Ini bisa kita tambahkan telur Ini bisa kita tambahkan telur Caba ayam bubuk Nah ini nih Ini ya lebih lebih tambah spicy Kok udah gak sahar banget nih mau cobain Coba-cobain ya Kak Indri Wah langsung dimakan panas-panas selamat menikmati